Misteri temuan mayat wanita berinisial VS berusia 28 tahun yang berbalut kain terpal putih di pinggir Jalan Raya Jakarta-Bogor, wilayah Desa Cimandala, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 15 Desember 2022 lalu, akhirnya terungkap. Korban rupanya dibunuh oleh seorang pria sopir angkot berinisial AS alias IR berusia 49 tahun. Diketahui korban merupakan penumpang angkot yang mana pada malam hari kejadian angkot dalam keadaan sepi. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Noval, reporter Tribun Bogor. Silahkan laporan Anda, Rekan Noval. Baik, terima kasih Justina dan juga Rekan-rekan Tribun News dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian Pres Bogor dan akhirnya berhasil mengungkap misteri temuan mayat seorang wanita yang tergeletak tertutup kain terpal putih di pinggir Jalan Raya Jakarta-Bogor, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang ditemukan seorang pemulung pada tanggal 14 Desember lalu. Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian menangkap seorang pelaku yang ternyata pelaku ini merupakan sopir angkot dan melakukan pembunuhan kepada korban. Untuk motifnya, jadi pelaku ini nekat melakukan pembunuhan kepada korban karena ingin menguasai barang-barang berharga milik korban dan juga memiliki niat untuk melakukan pemerkosaan kepada korban. Jadi untuk kronologinya, awalnya pada Rabu malam tanggal 14 Desember ini korban ini sepulang kerja, dia mengarah ke arah Cibinong untuk pulang ke rumahnya dengan menaiki angkot dari arah kota Bogor. Dan korban ini kemudian menaiki angkot yang dikemudikan oleh pelaku yang sopir angkot berusia 49 tahun ini. Dan di tengah perjalanan, si pelaku ini kemudian muncul peniatan untuk melakukan pemerkosaan dan juga menguasai barang-barang berharga milik korban. Setelah perjalanan angkot ini sampai ke wilayah Cibinong dan kebetulan juga angkot yang dikemudikan oleh pelaku ini dalam keadaan sepi penumpang, si pelaku kemudian melakukan percobaan pemerkosaan kepada korban. Namun korban ini melakukan perlawanan dengan berteriak minta tolong dan juga menggigit tangan si pelaku. Si pelaku kemudian mengambil pisau yang dari dalam tasnya yang dia bawa kemudian melakukan penusukan sebanyak 17 kali kepada area punggung korban sampai korban meninggal dunia. Setelah korban meninggal, si pelaku ini merampas atau mengambil barang-barang berharga milik korban seperti ponsel dan juga perhiasan emas, kalung, gelang, dan cincin milik korban. Setelah itu korban dibawa oleh si pelaku dan dibuang di pinggir Jalan Raya Jakarta-Bogor tepatnya di sebuah area kosong di wilayah Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Riken Noval dari Tribun Bogor, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanas Redoy Sigiro. Pelaku di bagian depan, sehingga pelaku dengan korban berdua di depan. Nah, di situ korban memainkan HP-nya, berdiam diri sambil memainkan HP. Di situ lah si pelaku mempunyai niat yang pertama untuk memiliki HP tersebut dan harta rendah korban, karena yang bisa kita tidak memiliki HP sendiri. Kemudian yang kedua juga ingin punya niat memperkuasa korban. Nah, saat mulai melakukan aksinya, korban melakukan pembelaan ini dengan menggigit tangan si pelaku. Nah, di situ lah baru akhirnya si pelaku mengambil pisau yang sudah disiapkan oleh yang disatukan di tasnya dan melakukan penusuhan di dalam korban sebanyak juga sekali. Di pinggir jalan, eksekusi di dalam angkot di pinggir jalan. Setelah kemudian korban di dalam dunia, dia mencari tempat pembuangan, dapatlah TKP penemuan mayan. Dan pada saat itu kita temukan di pinggir jalan, karena di situ anak kosong. Kemudian setelah dibuang, kebetulan kita anak kosong di korban pasir yang ditutupi oleh perpal warna putih, maka mayan korban juga ditutupi oleh si pelaku dengan perpal warna putih.